Kasus kekerasan seksual pada anak-anak telah memasuki fase darurat. Negara dituntut bertindak tegas melindungi dan mencegah kejahatan ini berulang. Rasanya belum hilang dari ingatan publik, kasus RI, bocah 11 tahun yang diperkosa ayah kandungnya di Jakarta Timur. RI akhirnya meninggal karena infeksi parah di kemaluannya. Tak lama kemudian, publik juga disentakkan dengan berita pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya juga di Jakarta Timur. Korban yang kini berusia 18 tahun mengaku diperkosa ayahnya sejak duduk di bangku SMP. Kasus terakhir menimpas orang bocah laki-laki berumur 5 tahun. Diduga ia diperlakukan tidak senonoh oleh dua pria dewasa tetangganya. Salah satunya adalah Oknum Polisi. Semua peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa ancaman terhadap anak-anak tak juga surut. Jumlah kasus kekerasan seksual ini bahkan telah masuk dalam fase darurat. Dari tahun ke tahun, laporannya terus meningkat. Jadi sebenarnya ini sudah meningkat dari tahun ke tahun. Kalau saya mundur ke belakang itu 3 tahun, itu sebenarnya dari 2010, 2011, 2012 itu terjadi peningkatan. Nah di 2013 saja baru 2 bulan saja, sudah sekitar 40-an lebih gitu kan. Nah itu artinya tidak berlebihan kalau saya selalu mengatakan bahwa ini adalah kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi darurat gitu. Oleh karena itu semua orang harus bangkit untuk melawan itu. Karena angkanya bukan hanya sekedar, itu hanya report di Komnas Bindungan, belum lagi ada laporan-laporan di tempat-tempat yang lain. Saya kira itu cukup tinggi. Sejumlah pihak mendesak pemerintah bertindak tegas, setidaknya dengan mencanangkan Gerakan Nasional Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. Para aktivis peduli anak juga menuntut pemerintah merevisi Undang-Undang No. 23 tentang perlindungan anak. Artinya harus ada hukuman setimpal pada pelaku kejahatan minimal 20 tahun penjara. Karena sejauh ini, dengan Undang-Undang yang ada, hukuman maksimal hanya 15 tahun dan rata-rata pelaku hanya dikenakan hukuman paling lama 9 tahun. Hukuman ini dianggap tidak menimbulkan efek jerak bagi pelaku dan tidak membuat orang lain takut.